Hai sahabat Kompas TV, hari ini saya akan bawain 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Hari Minggu, tanggal 5 April 2020. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel Kompas TV. Berita pertama soal Lipo Plaza Mampang yang berubah menjadi rumah sakit penanganan pasien corona. Rencananya, rumah sakit ini akan beroperasi pada tanggal 7 April mendatang. Lipo Plaza Mampang, Jakarta Selatan disulat menjadi rumah sakit khusus untuk menampung pasien COVID-19. Rumah sakit ini akan segera beroperasi untuk penanganan COVID-19 pada 7 April mendatang. Pada fase pertama, sebanyak 180 tempat tidur dan tenaga kesehatan telah siap untuk dioperasikan. Kita sudah siap untuk melayani masyarakat dan kita akan buka rumah sakit ini minggu depan, mungkin sekitar dari Selasa atau Rabu. Kita sudah siap melayani. Kalau Anda lihat tadi adalah semua persiapan-persiapan itu baik ke fasilitasnya, maupun tenaga medis dan perawatnya, kita latih terus-menerus dengan APD full untuk menghadapi, untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Berita kedua, update soal kasus corona di Indonesia. Hari ini 5 April 2020, pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Terjadi penambahan kasus positif sebanyak 181 orang, sehingga total menjadi 2.273 orang. Dalam perawatan sebanyak 1.911 orang, meninggal dunia 198 orang, dan sembuh sebanyak 164 orang. Berikut pernyataan juru bicara penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto. Yang terakhir, Saudara-saudara sekalian, kami akan melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi positif dari COVID-19 ini. Pada hari ini, telah bertambah lagi 181 orang, konfirmasi positif, sehingga total menjadi 2.273. Ada 14 orang yang sudah dinyatakan sembuh, sehingga menjadi 164 orang. Dan masih ada 7 orang yang meninggal, sehingga jumlahnya menjadi 198. Berita ketiga, mulai 6 April, para pengguna MRT, Transjakarta, dan transportasi umum lainnya diimbau untuk menggunakan masker. Hal ini untuk menindaklanjuti isi surat edaran dari Gubernur DKI Jakarta yang mewajibkan penggunaan masker bagi seluruh pengguna transportasi umum. PT Moda Raya Terpadu, atau MRT Jakarta, mendukung isi surat edaran dari Gubernur DKI Jakarta, bahwa pada Senin 6 April akan diimbau untuk wajib menggunakan masker di dalam stasiun dan kereta. Kepala Divisi Korporat Sekretari PT MRT Jakarta, Muhammad Kamaludin, mengatakan sosialisasi penggunaan masker mulai berlaku 6 April hingga 11 April. Saya Muhammad Kamaludin, saya Kepala Divisi PT MRT Jakarta. Mewakili PT MRT Jakarta, saya mengucapkan dukungan terhadap edaran Gubernur nomor 9 2020 dan juga surat dari Gubernur DKI kepada Dirut MRT Jakarta tentang penggunaan masker. Jadi mulai besok, tanggal 6 April hingga 11 April, kami akan mulai sosialisasikan kebijakan baru yang mewajibkan masker digunakan oleh semua pengguna MRT Jakarta. Dan tanggal 12 April akan dimulai periode penegakan kebijakan tersebut secara tegas. Jadi kami ingatkan kepada para pengguna MRT Jakarta untuk senantiasa menggunakan masker ketika memasuki stasiun, ketika di dalam stasiun dan di dalam kereta. Dan ini juga sangat penting untuk dipahami oleh semua pengguna MRT Jakarta bahwa penyebaran COVID-19 ini sudah cukup luas dan pentingnya menggunakan masker ini untuk mencegah penularan COVID-19 lebih lanjut. Terima kasih untuk semua perhatian dan dukungan pengguna MRT Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sahabat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Saya Dea Davina, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. selamat menikmati